Episode Perdana Mata Najwa dan ada buktinya Waduh Sejak-sejak sejarah Kambing jantan di Mata Najwa Kita lihat episode Perdana Mata Najwa Yang ada Raditya Dika berikut ini Ngobrolin soal kepada Anak-anak muda-muda Dan anak-anak yang masih muda-muda disana Tentang pemuda Apa itu pemuda Pak? Ya pemuda adalah orang yang Betul-betul mempunyai usia yang relatif Masih muda, kalau menurut undang-undangnya sekarang 16-30 tahun ya Retir aja dari umur Apa syarat Jadi pemuda? Jadi syaratnya kalau kamu umur 60 tahun bukan pemuda Jadi saya Lebih saya masih pemuda Lucu ya Itu Itu salah satu Kemunculan Perdana di Televisi Betul-betul, Mbak Dana kebetulan Memberikan kesempatan itu ya sama aku Kalau gak salah nih program judulnya Segmen judulnya Kambingisme Kambingisme Dimana aku menginterview orang-orang kan Aku ingat Mie dulu Menteri Pemuda dan Olaraga kita di Aksa Daud kan Jadi memang aku jadi reporter yang gak penting Gak penting Tapi berapa ya kamu itu ternyata? Gak seberapa sama sekali Terima kasih Ini sampai berapa lama ya di sini ya? Untuk lebih Untuk lebih meyakinkan Syahrini Mbak Syahrini untuk lebih meyakinkan Anda Soal Raditya Dika Efek Kita lihat coba-coba Ada kompilasi tren yang diciptakan Raditya Dika berikutnya Oh ada juga Ada juga Ya udah pokoknya kita putus Ya udah kalau kamu maunya gitu Ya udah kalau kita mau pergi Ya udah pergi Aku lupa bawa dombek Kamu boleh bayar gak? Ya udah boleh Ya udah makasih Ya udah sama-sama Jangan lupa bawa dombek Terima kasih telah menonton! 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 Sebenarnya kalau buku kita tumbuh berkembang dengan pembaca kita sih Ada yang baca dari SD sekarang udah kuliah Kalau misalnya stand-up comedy biasanya bapak-bapak gak tau kenapa gitu Aneh gitu ya Kalau misalnya Malam Minggu Miko di Youtube mungkin karena generasi sekarang sukanya nonton Youtube Jadi banyak anak SD Anak SD Anak SD yang misalnya lagi di mall tiba-tiba anak SD Anak SD Anak SD dateng bilang aku suka banget nonton Malam Minggu Miko Jadi emang dari berbagai macam medium ini beda-beda penggemar sih Beda-beda penggemar Kalau Sinta jadi sukanya nontonnya pertama kali jatuh cinta sama Raditya Dika itu karena karya yang mana? Sebenarnya dari buku sama film Kambing Jantan Jadi dari mulai awal ya? Iya Dan sekarang ini nih setiap kali ada karya selalu diikutin? Iya pasti Ditunggu-tunggu Bener Termasuk buku barunya juga ditunggu-tunggu Iya Ini berarti pencinta sejati ya Kasih tepuk tangan dong Saya kan deg-degan ini buku-buku apa apalagi namanya kan Kambing Jantan Saya kan gak ngerti buku apa itu gitu Oke Oke Two 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 三